Halo semuanya, semoga kalian dalam keadaan sehat dan bahagia selalu ya. Apa kabar nih? Kita udah hampir satu bulan nih gak camping. Akhirnya, alhamdulillah hari ini bisa ada kesempatan camping lagi. Mumpung anak-anak masih ada tiga hari nih, sisa liburannya. Sebelum sekolah lagi, kembali ke sekolah. Sekarang kita lagi sambil mau prepare, siap-siap masuk-masukin barang ke mobil. Kita kadang-kadang kalau camping, kalau lagi banyak-banyak, peralatannya kalau lagi sedikit-sedikit ya. Oke, kali ini saya lagi mau yang ringkas-ringkas aja. Nah, salah satu yang bikin ringkas itu ini nih, kursi. Nah, kursi ini namanya Moon Chair. Kursinya simple banget, ringkas banget, jadi lumayan bisa hemat di bagasi tempatnya. Ukurannya juga ada banyak nih, mulai dari yang panjang, ini yang tinggi, ada sendaran kepalanya. Terus ini ada yang sedang, disini, lalu ada yang kecil, ini. Untuk kursi-kursi ini kalian bisa dapetin di hike and run ya, karena disana itu lengkap banget peralatannya, peralatan campingnya. Buat kalian yang masih cari-cari peralatan camping, kalian bisa cek marketplace-nya hike and run, nanti saya taruh di kolom deskripsi. Ini kualitas barang-barangnya juga oke punya. Gitu, kita sekarang mau langsung packing dulu ya. Sampai ketemu di tempat camping. Ya, nak? Yuk. Kali ini, kami camping lagi ke daerah Sukabumi. Nama tempat campingnya adalah Kancana Mandira. Sebetulnya, sudah lama kami tahu dan ingin sekali camping di sini, tapi baru sekarang nih kesampaian. Kalau lihat dari review teman-teman campers, fasilitas di sini nggak perlu dipertanyakan lagi. Jadi, cocok banget buat para newbie di dunia percampingan. Untuk menuju ke sini diperlukan waktu kurang lebih 2,5 sampai 3 jam dari Jakarta. Medan jalan yang dilalui full aspal, namun ada beberapa ruas jalan yang berhubang dan sempit, tapi masih cukup aman untuk dilalui berbagai jenis kendaraan. Lokasinya juga nggak sulit untuk ditemukan, karena di ujung jalannya merupakan Taman Nasional Gunung Halimun Salak. Jadi, udah pasti sering dilewati nih, sama para campers yang suka camping di daerah Cidahu. Oke, kalau begitu, nggak perlu panjang lebar lagi. Saksikan terus pengalaman camping kami di Kancana Mandira ya. Terima kasih telah menonton 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 Ini sudah menonton Terima kasih telah 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 menonton Ternyata Terima kasih telah menonton Sekarang menonton Terima kasih telah menonton Jadi Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Sekarang menonton Selamat menonton Dan pukul Insya Allah Bawa senter ya Sekarang menonton Terima kasih telah menonton Senang menonton Nuna tadi menonton Terima kasih telah menonton Ya ampun Sekarang menonton Terima kasih telah menonton Tentu Tentu Terima kasih telah menonton B3 Tentu 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 ini tadi parkiran disini saung-saung disini kita turun lewat sini aja sekalian mau lihat yang area non-camper van tuh lahannya enak banget sebenarnya non-camper van itu pemandangannya langsung ke belakang nih lebih dapet banget sebenarnya pemandangannya disini city lights semalam disitu ya tuh ada ayunan juga ada perosotan terus ini ya stop kontak ada di tiap covering kalian tinggal siapkan cable rollnya aja blok H yang ini jadi ada blok-bloknya nanti kalian tinggal info ke pengelola aja mau camping di blok apa ini kita disini ya campingnya nah ini juga turun kesini nih ke area lahan lain mari kita lihat di bawah juga ada toilet dan kamar mandi di sini rapi banget tangga naik turunnya jadi dibikin aman untuk anak-anak dan orang tua pijakannya gak terlalu tinggi nah ini cukup besar area nya ada 6 pintu juga sama kayak yang di atas dekat musholla tadi washovelnya juga besar ada tempat buat kalian simpan piring kalau habis cuci piring ini pemandangannya luar biasa banget dari kamar mandi nah itu ada kolam kolam kecil tapi lumayan banget buat kalian yang bawa anak-anak ada kolam yang pemandangannya langsung sekarang kita balik lagi ke atas sekarang kita balik lagi ke atas di sini karena mau sambil lihat-lihat pemandangan sambil berjemur juga di sini mataharinya kena langsung jadi matahari terbitnya dari belakang sini dari pintu masuk bit apa ya apa ya apa 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 Hai sudah adeknya Hai adeknya gendong sama ayah Oh itu dia deh deh tuh sama ayah tuh lagi temenin cuci piring tadi ya adeknya seneng banget tuh lari-lari disini buat anak-anak happy ya karena lahannya luas kecuali yang daerah sini nih berbatu jadi mesti hati-hati si tante sekarang kita mumpung panas nih jemur-jemur, jemur tendanya juga tengokin anak-anak ini Alhamdulillah Wonbin kemarin pulas tidurnya sempat makan juga ya jam sebelasan dan langsung minumin obat lagi langsung ninyak lagi tidur nih Alhamdulillah pemandangannya ya kalau dari sini sekarang waktu menunjukkan pukul 7.18 mataharinya terang banget kita mau santai aja hari ini ya ini buat yang suka selonjoran kakinya kalian bisa pakai tipe kursi yang ini ini sebenarnya kita udah lama banget ngincer kursi kayak gini ya tingkas terus pemasangannya itu simple gue sambil pandangin api unggun sambil liatin pemandangannya di luar pushnya tidur enak banget push nah untuk kursi-kursi ini bisa kalian dapetin di hike and run kalau kalian lihat marketplace-nya kalian buka atau buka instagramnya juga lengkap disana barang-barangnya dan kualitasnya juga brand-brand yang mereka bawa dari luar itu memang bagus jadi brand yang diminati makasih ya Yona ya eh ini duduk oh ya ini aja nah oke oke makasih ya Yona yuk makan yuk wah enak banget ini tanda suka enak banget nih dikirimin mamanya Yona enak banget enak bala-bala 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 anjay itu alhamdulillah udah sembuh nih kalo nafsu makannya udah enak lagi kawan bin makasih ya yona ya enak banget mamanya yona bikinnya nih kuatan anaknya kan yona heran tuh sekarang waktu menunjukkan pukul 9 lewat 7 on bin udah mandi udah seger ya nak udah harus pake sunscreen karena panasnya udah mulai ini nih nyelikit banget aduh harus pake kipas angin juga kita ada kipas dari mobigarden sekarang ini kita baru mau mulai masak jadi bahan utamanya itu telur telurnya kita kasih garam lalu black pepper jadi dikocoknya jangan terlalu banyak sebentar aja jangan terlalu lama jangan sampai terlalu kecampur sementara bawang bombay kita taruh diatas pan dan bawang daun juga ini ada kecap asin setengah 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 cup tuang diatas bawang bombaynya air juga setengah cup lalu tambahkan gula kalian bisa tambahkan juga chicken stock atau mushroom stock kaldu ya kaldu jamur atau kaldu ayam lalu saus tiram langsung kita masak ada es krim ya kok kok piko kok piko piko kok piko piko hmmm anak ini kalau kita lihat udah agak meresap ya kita masukin telur udah ya udah ya bu tinggal tunggu matang ya kalau sudah agak padat ini kita bisa langsung tuang ke nasi simpel banget kan siapa duluan siapa duluan itu cheese gak ada cheese itu telur aja hmmm sekarang waktu menunjukkan pukul 10 lewat 8 saya mau mulai beres-beresin bagian atas anak-anak masih santai panas banget hari ini tapi ya lebih baik daripada hujan lagi ya gak kering nanti tandanya penting banget kipas angin udah mulai panas berguna banget kalau malam buat penerangan kalau siang buat bikin adem ini wanmin udah sembuh nih udah mulai gak bisa diem lagi ayo jatuh dong puter dulu oke ini dalamnya udah kita rapiin udah ditutup-tutupin jendela semua sekarang waktu menunjukkan pukul 11 lewat 12 ini udah lumayan nih mumpung lagi adem kita mulai keluar buat lipat tendanya yang kecil-kecil perintilannya udah kita masuk-masukin tinggal yang besar-besarnya aja nih kursi, meja, dan tenda terima kasih 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 kalian yang di area non-camper van juga udah mulai check out jadi mobil kalian bisa taruh disini supaya kalian lebih dekat ya masukin barangnya ke mobil kalian terima kasih banyak ya yang sudah menyaksikan pengalaman kami camping di Kancana Mandira gak bosan-bosan saya ingatkan kalau kalian datang ke tempat camping dalam keadaan yang bersih pulangnya juga harus meninggalkan dalam keadaan yang bersih ya salam sehat dan bahagia selalu untuk kita semua bye